Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau radio lainnya yang menyiarkan siaran halakas subuh dari Masjid Raya Baiturahman yang kita banggakan ini. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Serta berselawat kepada Nabi SAW. Pada al dan sahabat sekalian. Mudah-mudahan Allah tambah kepada kita ni'mat. Allah berikan kepada kita keberkahan. Dan Allah pula akan jaga kita. Serta akan menjaga seluruh keluarga kita. Sampai kepada seluruh bangsa kita. Umat Islam. Sehingga tegak semua yang kita cita-citakan di bumi Allah SWT. Hadirin Imbi Rahmati Allah SWT. Pembahasan kita pada pagi ini juga masih terkait dengan sisi-sisi kemujizatan Al-Quran. Dimana kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas kemujizatan Al-Quran yang dilihat dari sisi eksternal daripada Al-Quran. Tetapi dia terkait sangat erat dengan Al-Quran. Dia bahagian dari luar Al-Quran. Namun terkait erat yang tidak bisa dibisah dengan Al-Quran. Apa itu dan sudah kita bahas yaitu penjagaan kelestarian Al-Quran sebagaimana diturunkan oleh Allah SWT sampai dengan hari ini bahkan sampai di masa yang akan datang hingga Allah mewariskan bumi dan isinya. Allah katakan di dalam Al-Quran bagaimana firmannya Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang sungguh akan menjaga Al-Quran itu. Jadi umat ini tidak diperintah untuk menjaga Al-Quran sebagaimana diperintah kepada umat terdahulu. Tapi umat terdahulu telah mengkhianati perintah Allah telah mengganti merubah dan menukar-nukar isi Al-Quran. Tapi umat ini tidak melakukan itu hanya orang-orang yang berada di luar Islam yang mencoba untuk merubah, mengganti, dan menukarnya. Atau memberikan pembiayaan kepada orang-orang munafik yang mencoba berafiliasi dengan mereka lalu mengaku sebagai umat Islam padahal mereka munafik musang yang berbulu ayam tapi tetap saja terbongkar dari tahun ke tahun dari masa ke masa dari satu waktu ke waktu yang durasinya amat jauh. Itu terus terjadi dan Allah membongkar gedok mereka karena Allah telah menjaga Al-Quran ini. Nah inilah dia kemu'jizatan Al-Quran dari faktor eksternal tapi terkait dan terikat erat dengan Al-Quran. Yang kedua jamaah rahimah kumullah yang belum kita bahas adalah melihat kemu'jizatan Al-Quran dari sisi internal Al-Quran itu sendiri. Jadi ini kalau mau kita bahas dia akan menjadi pembahasan yang panjang tapi kita akan buat dalam waktu yang singkat meskipun ada beberapa poin secara garis besar tapi per poin kita akan bahas dalam satu kali pertemuan. InsyaAllah dalam waktu yang singkat mudah dimengerti. Yang pertama jamaah rahimah kumullah kalau kita bertanya dari sisi manakah Al-Quran itu dipenuhi dengan kemu'jizatan maka pertanyaan seperti ini sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat ilmiah pertanyaan yang ilmiah arti pertanyaan yang ilmiah dia bisa dibuat penelitian bisa dibuat analisa lalu hasil penelitian ataupun penelitian dan analisa ini sebelum sampai kepada hasilnya kita sebagai orang yang berpengetahuan sebagai orang yang tadinya bergerak di bidang ilmiah itu tidak boleh terlepas dari penelitian dan analisa orang-orang sebelum kita yang dimaksud dengan kita itu adalah para ulama para orang-orang yang memiliki pengetahuan dan mereka memiliki langkah-langkah yang konkret dalam sebuah manajemen ataupun metode penelitian sehingga sampai kepada suatu hasil yang betul-betul tidak dapat diragukan karena melangkah dengan metode penelitian ilmiah maka kalau pertanyaan seperti itu adalah ilmiah maka kita pun bertanya kepada para peneliti ini yang mereka sendiri mengatakan itu ilmiah coba sebutkan kepada kami apa bentuk ataupun sisi kemu'jizatan Al-Quran dari Al-Quran itu sendiri maka jawabannya ada beberapa diantara para ulama dan peneliti mengatakan kemu'jizatan Al-Quran bila dianalisa diteliti dan dilihat dari faktor internal Al-Quran itu sendiri yang pertama adalah kemu'jizatan dari sisi seni dan sastra Al-Quran itu sendiri seni dan sastra Al-Quran nanti ada lagi yang menjawab kemu'jizatan Al-Quran itu dari sisi mampu memberikan sebuah informasi yang informasi itu tidak ada jalan untuk kita ketahui secara analisis tidak bisa kita cari informasi itu secara analisis atau dengan bahasa lain disebut Al-Ikhbar Anil Ghaib membicarakan sesuatu yang gaib dan sifatnya pasti ini tidak ada jalan secara penelitian tidak ada langkah-langkah yang diajarkan dari buku lalu sampai ke sana tidak dia adalah sesuatu yang mustahil dengan kemampuan apapun manusia bisa sampai ke sana tapi Al-Quran memiliki informasi yang seperti itu kemudian ada yang menjawab bahwa kemujizatan Al-Quran itu adalah di dalamnya Al-Quran mengandung teori-teori eksakta teori-teori ilmiah dan teori ilmiah itu bisa dibuktikan hari ini kebenarannya bisa dibuktikan kebenarannya teori-teori ilmu kimia ilmu fisika ilmu matematika yang semuanya dapat dipisah-pisah secara lebih panjang lebar kemudian juga ada teori-teori dalam ilmu sosial kemasyarakatan nah ini juga dia memberikan sisi seperti ini dan Al-Quran dalam hal ini itu bukan sebuah anggapan anggapan yang dia memiliki variable kalau ini tidak betul kemari kalau ini tidak betul kemari tidak ada seperti itu tapi Al-Quran ketika memberikan variable yang satu maka dominan variable itu sifatnya pasti dan itu juga sesuatu yang sangat mencengangkan dia menembus seluruh lapisan bangsa dan masyarakat masyarakat di belahan bumi manapun dia akan setuju akan mengangkat salut kepada teori itu ini dan lain-lain beberapa sisi insyaallah pada subuh ini yang kita bicarakan adalah sisi kemujizatan Al-Quran dari sastra dan nilai seninya maka kalau kita lihat sejarah orang-orang terdahulu pada peneliti jamaah rahimah kumullah itu akan kita lihat bagaimana penelitian mereka menghasilkan karya yang besar yang karya itu amat panjang dalam ilmu sastra dan seni ya tentunya yang dilihat disini adalah dari bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab jamaah rahimah kumullah sementara ada pula para peneliti para penulis setelah meneliti sedemikian lama nanti dia tulis dengan tulisan yang ringkas padat jelas ini tidak ada kekurangan tidak ada celah baik tulisan itu panjang sehingga siapapun yang membacanya kadang-kadang akan merasakan bosan berjilid jilid dan satu jilid itu sampai dengan lima ratusan halaman sampai dengan lima ratusan halaman ada nanti yang sampai kepada lima belas jilid ada yang sampai kepada dua puluh jilid nah bayangkan dia membicarakan tentang sestra dan seni Al-Quran itu sendiri panjang sekali karena ada target yang tidak dicapai oleh sang peneliti peneliti di masa yang telah lampau kemudian juga ada yang ringkas padat jelas seperti tadi ada target yang tidak dia capai apapun target yang dia capai bagaimanapun cara menjelaskannya baik itu panjang sekali dia buka bab demi bab sampai ke pasal demi pasal lalu setiap pasal akan melahirkan berbagai pembahasan pembahasan furu'iyah lainnya cabang lainnya maka ini tidak bisa dicelah sebagaimana tidak mencelah oh ini kenapa ringkas betul padahal Al-Quran kitab yang dikatakan penuh mu'jizat kok yang dibahas sedikit sekali hanya beberapa sisi saja ini karena ada target yang hendak dicapai oleh para peneliti itu sendiri tidak hanya pada masa klasik tempoh dulu dari ulama kita dari peneliti kita tapi juga dari para peneliti orang-orang di luar Islam mereka juga meneliti hal yang sama dan lalu mereka mengatakan memang luar biasa Al-Quran ini dan sampai dengan hari ini terus ditulis dalam berbagai macam bahasa setelah diteliti oleh mereka yang mampu memahami bahasa Arab dalam kesusah seteraannya lalu mereka mencari celah untuk mempublis atau mempublikasi hasil yang mereka karya itu ke dalam bahasa yang berbeda setelah mereka tunduk kepada Al-Quran Al-Karim hadirin yang dirahmati Allah di dalam kisah yang disebutkan oleh Ibn Hisham ini kita lihat misalnya salah satu dari yang terjadi di masa yang lalu kita tidak lihat kepada kitab-kitab yang tadi panjang atau ringkas kita lihat saja dulu pembuktian yang kita yakini bersama karena ada orang-orang yang tidak meyakini dari sisi ini meskipun itu bagian daripada orang Islam sebagaimana misalnya ada pengarang ataupun penulis sastra dia punya kemampuan sastra seperti Ibrahim Ibn Yassar An-Nazam gerakan An-Nazamiyah ini di luar pembahasan kita karena dia berbeda mazhab dengan kita di dalam pencapaiannya kemudian ada juga Imam Al-Jahid tidak perlu kita lihat ke sana tapi kita lihat secara umum jumhur para ulama mengatakannya lalu mensinyalir ada hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini salah satunya adalah di dalam sirah Ibn Hisham sebuah kitab sejarah di sana disebutkan Muhammad bin Ishaq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Ishaq mengatakan haddasani Yazid Ibn Ziyad aku disampaikan informasi ini oleh Yazid Ibn Ziyad dimana Yazid Ibn Ziyad ini mengambil informasi ini dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi ini sejarawan yang sebelumnya mereka beragama dengan agama Yahudi ya Ahlul Kitab tapi kemudian mendapati kebenaran Islam dan dia memeluk agama Islam dan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi ini menyampaikan aku diberitahukan tentang Utbah Ibn Rabi'ah ini Utbah Ibn Rabi'ah adalah seorang kafir musyrik di Mekah yang menentang Rasulullah SAW dia ada adiknya satu lagi Syaibah Utbah dan Syaibah keduanya adalah putra Rabi'ah wa kana Sayyidah dia adalah pemimpin bagi kaumnya suatu hari dia duduk-duduk dengan kelompoknya dari orang-orang terpandang suku Quraish lalu dia katakan mereka membicarakan tentang sepak terjang dari dakwah Nabi SAW termasuk pengakuan Rasulullah sebagai seorang Nabi dan Rasulullah dan Rasulullah yang telah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu nah disini Utbah Ibni Rabi'ah ini mengatakan Ya ma'asyara Quraish wahai sekalian orang orang Quraish ala akumu ila Muhammad apakah mau aku bangkit dan aku akan temui si Muhammad wa ukallimu aku akan bicara kepada dia aku akan bicara dengan Muhammad aku akan sampaikan beberapa hal aku sampaikan kepadanya supaya menerima tawaran dari diriku mungkin kalaupun dia tidak terima semuanya dia akan terima sebahagian dari tawaran itu sehingga dia akan berhenti dari dakwahnya ini kata Utbah Ibni Rabi'ah kepada teman-temannya maka katakan teman-temannya ya silahkan lakukan Hai Abul Walid karena beliau digelar dengan sebutan Abul Walid namanya Utbah Ibnu Rabi'ah dan kegelisahan mereka semua ini adalah ketika dia lihat hampir saban hari terus saja orang mendekat kepada Muhammad bahkan ini terjadi saat Hamzah bin Abjil Muttalib memeluk agama Islam atau menjadi pengikut Muhammad yang beliau sendiri adalah paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi mereka gelisah besar ini kok orang berkata sallallahu alaihi wasallam apa dia katakan ya bina akhi hai keponakanku dia panggil keponakanku karena mereka satu satu kabilah dari orang-orang Quresh semuanya cuman berbeda baninya ini bani Hashim atau bani Abdil Muttalib nanti Utbah Ibnu Rabi'ah itu dari bani Makzum jadi berbeda berbeda klan bawahnya mereka semua adalah orang-orang Quresh dikatakan dia bina akhi innaka minna haythu qat alim sebagaimana engkau tahu kamu itu termasuk bahagian dari kami kamu punya keluarga yang mulia juga posisi kedudukan yang tinggi tetapi telah membawa sebuah urusan yang sangat luar biasa dan mencengangkan dimana dengan urusan ini engkau telah memecah belah persatuan mereka engkau telah menganggap dan membuat mimpi-mimpi mereka itu menjadi buyar jadi mimpi tidak realistik ya tidak realistis itu mimpi-mimpi yang tidak berakar kata Rasulullah yang tidak akan sampai kepada wujud kenyataan kalaupun sampai kalian tidak berada di jalan yang benar jadi engkau menganggap bodoh menganggap masa bodoh menganggap tolol menganggap dungu mimpi-mimpi yang ada di dalam harapan mereka kemudian engkau telah membuat aid mempermalukan Tuhan-Tuhan mereka dan keyakinan mereka serta engkau telah mengingkari orang-orang yang telah mengajarkan kepada mereka secara turun-temurun di masa yang lalu jadi engkau Muhammad yang dia panggil dengan Ibnu Akhi atau keponakan telah melakukan itu semua panjang lebar dikatakan oleh Utbah Ibni Rabia maka aku sampaikan ini kepada kalian kepada engkau hai Muhammad Rasulullah mengatakan kemudian silahkan sampaikan wahai Abel Walid atau dengan bahasa kita wahai Utbah Ibni Rabia ayo sampaikan silahkan aku akan dengar aku akan dengar apa yang engkau sampaikan lalu dikatakan Ibna Akhi dengan sangat sopan disampaikan wahai keponakan kalau kamu dengan apa yang kau bawa hari ini dari agama ini maksudnya atau pengakuan pengakuan Nabi itu engkau menginginkan harta yang banyak maka kami akan kumpulkan harta itu untuk engkau semua kabilah akan kukumpulkan harta lalu aku berikan kepada engkau kami akan berikan itu sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya dari orang orang Quraysh tenang kalau itu yang kau inginkan atau kalau engkau menginginkan dengan kemulia dengan agama ini atau dengan keyakinan ini dengan ajaran mu ini sebuah kemuliaan posisi maka kami akan mengangkat engkau sebagai pemimpin sehingga tidak ada satupun musyawarah yang menghasilkan satu keputusan apapun kecuali engkau hadir di sana kalau tidak ada engkau kami tidak akan berikan keputusan itu atau ini sudah dua tawarannya engkau menginginkan engkau ingin menjadi raya ingin menjadi raja kami akan angkat engkau sebagai raja haji silahkan pilih saja raja yang akan merajai kami semua sampai kepada ucapan wa in kana hadha ladhi ya'tika ra'iyan tarahu latastati'u raddahu annafsika talapna lakat tibba tetapi konakan seandainya yang engkau lihat ini sehingga engkau berbicara tentang masalah ini adalah engkau berhalusinasi ada permasalahan di dalam psikologimu dalam pikiranmu dia terus terngiang-ngiang mengganggu maka sampaikan saja kami akan cari orang yang akan mengobatinya sehingga betul-betul engkau menjadi sembuh dari berhalusinasi dan seterusnya dan seterusnya ini panjang nabi mendengar 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 setelah selesai semuanya nabi sallallahu 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 hai abul walid sudah sudah selesai apa yang hendak engkau bicarakan hari ini sudah kalau begitu sekarang dengarkan aku ingin juga menyampaikan kepada aku juga akan sampaikan tetapi engkau harus mendengarkan juga kata abul walid baiklah kalau begitu aku akan dengarkan lalu kemudian nabi pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh nabi nabi membaca surah fussilat nanti sampai di rumah dilihat sendiri surah fussilat yang dibaca oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ayat yang ke 38 ada sujud tilawahnya disana rasulullah sampaikan sampai kepada ayat setelah sebelumnya ini sering ayat ini kita baca atau para ulama membacanya saat terjadi bulan purnama dan membahas atau menyampaikan khutbah waktu gerhana ini ayat ini yang dibaca dibaca dalam khutbah untuk menyampaikan bahwa bagaimana kisah gerhana itu terjadi dan meminta oleh Allah kepada kita jangan sembah bulan dan bintang tapi sembahlah dan sujudlah kepada pencipta bintang atau matahari dan rembulan kalau kamu benar-benar orang yang beriman jadi jamaah rahim akum Allah nanti surat fursilat dilihat sendiri sampai dengan ayat 38 dimulai daripada dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah ketika selesai dibacakan apa namanya ayat Al-Quran ini oleh Rasulullah itu mendengar tadinya dia duduk begini macam kita duduk ini tapi kemudian sampai dia duduk tangannya ke belakang dikatakan dalam sirah itu sampai terpelengak pelengok dia terheran heran lalu setelah selesai Nabi berlalu itu yang hendak aku sampaikan kepada engkau Abul Walid untuk diketahui Abul Walid atau Utmah Ibnu Rabi'ah ini adalah seorang yang sangat pandai dan pintar dalam seni dan keselusteraan Arab mereka sering di pasar ukat menyampaikan syihir-syihir ataupun dalam bentuk perusaha langsung lahir dari lisan mereka nah saat kembali kawan-kawan atau teman-teman daripada Abul Walid ini mengatakan dari jauh sudah dilihat sungguh kita bersumpah atas nama Allah itu Abul Walid tadi waktu berangkat meninggalkan kita bukan begitu wajahnya saat kembali wajahnya sudah lain ini kita bersumpah atas nama Allah ada sesuatu yang terjadi singkat cerita ditanya apa yang terjadi Abul Walid kami melihat kami melihat kami melihat wajahmu berbeda kok sudah seakan-akan lain ini jauh sekali perbedaannya kata beliau apa yang terjadi aku mendengar aku mendengar ini kalian halang-halangi halang-halangi seandainya yang disampaikannya yang disampaikannya nanti akan berlawanan dengan kondisi harapan orang-orang Arab selain dari pada suku Quraish maka biar mereka yang menghalangi Muhammad kalian duduk-duduk saja tapi ketahuilah bahwa apa yang akan disampaikan oleh Muhammad akan mampu menguasai Arab secara keseluruhan dan ketika bangsa Arab itu tak luk di bawah kepemimpinan Muhammad maka kalian akan menuai hasilnya dengan kemuliaan Muhammad karena Muhammad dari suku Quraish dan kalianlah akan bangga dan berbesar diri dengan pencapaian Muhammad ini kata Abel Walid Utbah bin Rabia eh kawan-kawannya bilang hai Abel Walid anda sebenarnya sudah terpengaruh dengan sihirnya Muhammad itu jangan-jangan lisannya itu bercabang sehingga engkau terpengaruh betul itu kata beliau lagi Wallahi hadha ra'i if'alu ma'asyi'tum kira-kira begitu demi Allah sungguh itu adalah pendapatku tapi kalau kalian tidak mendengar terserah lakukan apa yang menurut kalian pantas kalian lakukan tapi sesungguhnya menurutku jangan tahan Muhammad jangan 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 lawan dia jangan cegah dia biarkan saja kalau dia nanti tidak cocok dengan orang Arab lain maka biar orang Arab lain yang akan memerangi Muhammad kalian duduk saja sehingga kalian tidak perlu susah-susah tapi kalau Muhammad bisa menguasai Arab lain nanti dan Arab lain tunduk datang kepada Muhammad di bawah kepimpinannya kalian akan merasa bangga dan kalian akan dipuja-puja kita duduk-duduk saja karena yang disampaikan itulah kebenaran ini pengakuan dari sastrawan Arab tempoh dulu dan juga terjadi kemudian kepada orang-orang yang lainnya tidak hanya ini satu kali tapi banyak dalam tafsir dalam apa namanya tafsir imnukathir itu juga disebutkan bagaimana orang-orang yang pernah mengakui akan kesusah seteraan Al-Quran yang sangat tinggi juga pernah terjadi kepada adiknya atau saudara kandungnya itu Syaibah Ibn Rabiah juga pernah terjadi kepada apa namanya Al-Walid Ibn Al-Mughirah lain tadi Abu'l-Walid yaitu Utbah bin Rabiah ini adalah Al-Walid Ibn Al-Mughirah dari Bani Makhzum lainnya juga terjadi mereka mengatakan bahwa sungguh yang ku dengar bukan perkataan manusia biasa tapi itu demi Allah adalah merupakan kalam ilahi atau firman Allah Tuhan pencipta langit dan bumi oh engkau kena sihir lagi ceritanya hampir sama ini lalu Al-Quran mengatakan coba perhatikan di dalam surah An-Namlu ayat 14 Mereka mengingkari Al-Quran tetapi hati mereka meyakini kebenarannya ini kata Al-Quran karena kezaliman dan kesombongan mereka maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kerusakan di mukabung nah disini nanti akan kita koneksikan dengan sisi lain daripada Al-Quran bahwa umat Islam nanti akan kami sampaikan pada pertemuan yang akan datang tidak perlu resah tidak perlu gelisah tidak perlu susah kita hanya berbuat apa ibadah kepada Allah baik antar sesama sabar berikan zakat berikan rasa maaf yang tinggi toleransi jangan curiga hilangkan penyakit hati Allah akan bangunkan kita Allah akan dirikan kepada kita kerajaan yang besar meskipun kita didalimi oleh siapapun mereka tidak akan mampu karena itu jaminan Allah yakin yakin 100% 1000% yang penting kita nihati insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sampaikan berdasarkan kepada data-data daripada yang terjadi di dalam Al-Quran janji-janji Al-Quran dan yang terjadi dalam peperangan di dunia pada waktu itu dari emperior emperior besar sidang jamaah rahim akumullah ini saja pada pertemuan yang mulia ini yang dapat kita sampaikan karena dalam waktu yang sangat singkat ini untuk kita ketahui bahwa Al-Quran adalah dari sisi seni dan sastranya memiliki kemujizatan tapi kita sedikit memberikan catatan kepada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran hanya memiliki ini maka kita sampaikan cukup sampai disitu pendapat anda tidak hanya dalam bidang sastra dan seni Al-Quran punya kemujizatan tapi ada dalam bidang bidang lainnya yang insyaallah kita akan temukan pada pertemuan yang akan datang semoga bermanfaat hadanallahu iyaakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha ila amta astagfirullah wassalamualaikum rahmatullah wabarakatuh terima kasih